Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Tinting Informasi yang pertama disini mimin menyukuhkan stylist dari Ayu Tinting yang terlihat sangat segar dan juga menarik Ayu Tinting memakai baju berwarna putih mirip banget nih sama stylistnya Jenny Blackpink Dan terlihat juga disana baju yang Ayu Tinting gunakan sama persis dengan apa yang dipakai oleh Jenny dengan corak putih dan gambar ular Dengan harga yang sangat fantastis seorang Ayu Tinting mampu membeli apapun yang ia sukai Termasuk baju-baju dan juga koleksi yang dipakai oleh Jenny dan dia juga sering membeli baju ataupun pernah pernik dari personil BTS Bukan hanya Jenny tapi Ayu Tinting mengumpulkan beberapa baju dan juga pernah pernik dari para personil BTS Itulah Ayu Tinting dengan sejuta persona walaupun sederhana namun selalu menarik mata Doa terindah selalu mimin lantunkan untuk Ayu Tinting agar selalu sehat dan juga selalu bahagia Karena Ayu Tinting adalah sosok wanita yang tangguh kuat mampu membelikan dan juga membahagiakan kedua orang tuanya Dengan susah payah dan juga kerja kerasnya yang memang tiada henti Selain disini kita akan melihat stylist Ayu Tinting yang kece dan juga ceria terlihat sangat luar biasa memakai baju ini Disini juga mimin ada cuplikan terbaru nih dari salah satu pegawai Ayu Tinting Daniel van der Klee Dimana disini sedang mencuri-curi nih video dari Ayu dan juga Luna saat podcast di Kisyo TV Dan inilah hasil syuting dari Luna dan juga Ayu Tinting yang memang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa Yang sudah lama tidak bersama lagi hampir 6 tahun mereka menyebujikan luka dalam hatinya Dan Alhamdulillah tahun ini Ayu dan juga Luna maya bisa bersatu kembali Bisa podcast kembali dan bisa sinaturahmi kembali Harapan dan doa para sahabat akhirnya terwujud Karena Ayu dan juga Luna bisa bersahabat kembali Semoga langgang selamanya Amin ya robal alamin Informasi selanjutnya juga disini yang kurang mengenakan pengendengaran para sahabat nih Dimana disini di salah satu momen yang sangat luar biasa di SCT World 2022 Disini ada selentingan dan juga ucapan dan juga perkataan dari para host yang selalu menyindir nama Ayu Tinting Walaupun Ayu tak hadir disana namun nama Ayu selalu diseret-seret oleh para host ini Terutama ada Rafi Ahmad dan juga disini ada Egy dan juga Terlihat disana ada Robi Purba yang dengan sedikit sengaja nih Mengatakan bahwa Rafi Ahmad memiliki hubungan spesial dengan Ayu Tinting dan belum bisa move on Terlalu sebesar itu bisa ya membawa nama artis walaupun artisnya tak ada disana Seperti apa hati Ayu Tinting ketika dihicarakan oleh mereka dan disangkut pautkan dengan Rafi Ahmad yang memang sudah sejak lama tidak berkomunikasi bahkan Memang mereka tidak sedang baik-baik saja Semoga ini menjadi ladang pahala untuk Ayu Tinting dan juga keluarga yang selalu dibuli Akan dialog oleh namanya meski orangnya tak ada Semoga menjadi ladang ibadah dan juga ladang pahala Dan semoga para host ini biasa belajar dari pernyataan dan juga perkataan yang telah ia lontarkan Semoga kedepannya tak lagi ada Kata-kata dan juga sindiran-sindiran seperti ini di acara-acara besar manapun Doa miniat selalu menyertai Ayu dan juga keluarga Semoga selalu ikhlas dengan apa yang mereka lakukan Dan semoga selalu menjadi Ayu yang baik Dan juga selalu menjadi kebanggaan keluarga Amin ya robal alamin Bagi ini, bots sama peradikat sama Ayu Bagi iniusnya tantungasi, Aryu Bagi iniusnya tantungasi sama Ayu Bagi iniusnya tantungasi, kayan peradikat sama Ayu Bagi iniusnya tantungasi, sank matt between Ayu Oh ayu Ant Rafi keringatan ya, ant Rafi keringatan ya Bakaknya musuk banget dia Karakter lu gak bisa move on dari Sukma ya Akhirnya lu gak bisa move on dari Sukma ya Itulah sindiran-sindiran yang dikeluarkan oleh para host SCTP Award 2022 Yang menyindir nama Ayu Ting Ting yang dikait-kaitkan dengan Rafi Ahmad Semoga ini menjadi pelajaran untuk mereka Agar mereka tidak lagi mengulangi dan juga memberikan statement yang tidak baik Terhadap Ayu Ting Ting Karena Ayu Ting Ting selalu berbuat baik dan pastinya tidak pernah menyindir siapapun Bagi sahabat semua Semoga sekarang bisa membedakan mana artis-artis yang memang bersahabat baik dengan Ayu Dan mana yang hanya memberikan statement-statement yang tak jelas terhadap Ayu Ting Ting Namun secara tidak langsung Ayu Ting Ting selalu memberikan gemilang-gemilang prestasinya di setiap acara Kita doakan semoga Ayu Ting Ting selalu sukses dan selalu bisa berkarya Dan selalu bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya Meninggalkan cerita para host SCTP yang sedang menyindir Ayu Ting Ting Di sini ada status terbaru dari Ayu yang sedang bertiktokan manja dengan Krisna Fahrezi Dengan ketsen si paling ceria deum Terus Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya beberapa jam yang lalu Joget TikTok bersama dengan Krisna Fahrezi yang selalu yangut dan juga selalu ceria Bagian sahabat semua selamat menyaksikan semoga tayangan mimin menghibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!